Kasih, kemurahan dan kebaikan Tuhan sangatlah nyata bagi kita sekalian Kita patut bersyukur dan berterima kasih kepadanya Saudara-saudara kita jumpa lagi dalam Renungan Harian Di hari Sabtu tanggal 4 Mei tahun 2024 Kebenaran firmannya kita akan baca Mari satu dalam doa Bapak yang baik kami bersyukur kepadamu Karena engkau selalu setia dalam hidup kami Kami bersyukur karena ada waktu bagi kami untuk membaca dan merenungkan firmanmu Roh Kudus tolonglah kami biar firmanmu yang kami baca dan renungkan Dapat mengambil bagian dalam seluruh hidup kami Ini kami ampuni dosa kami Demi nama Yesus kami berdoa Amin Markus pasal 10 ayat 42 sampai 45 Tetapi Yesus memanggil mereka lalu berkata Kamu tahu bahwa mereka yang disebut pemerintah bangsa-bangsa Memerintah rakyatnya dengan tangan besi Dan pembesar-pembesarnya menjalankan kuasanya dengan keras atas mereka Tidaklah demikian diantara kamu Barang siapa ingin menjadi besar diantara kamu Hendaklah ia menjadi pelayanmu Dan barang siapa ingin menjadi yang terkemuka diantara kamu Hendaklah ia menjadi hamba untuk semuanya Karena anak manusia juga datang bukan untuk dilayani Melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang Demikian firmannya Haleluya Amin Sudara-sudara tema kita Kepemimpinan yang melayani Sen Sendaya Dalam bukunya Yang berjudul Jadilah pemimpin demi Kristus Sen menjelaskan bahwa gereja semestinya menerapkan prinsip Dan pola kepemimpinan yang Alkitabia Bukan sebaliknya Sementara di sisi lain Dunia bisnis yang dianggap dunia kotor Duniawi dan keras Justru semakin gencar Mengadopsi prinsip Dan pola kepemimpinan yang Alkitabia Berbicara mengenai kepemimpinan yang melayani Yesus dalam pembacaan kita menjelaskan Perbedaan pemerintah atau pemimpin diantara bangsa-bangsa dan pemimpin diantara para murid Pemimpin bangsa-bangsa memerintah dengan tangan besi Sedangkan Allah menghendaki para muridnya menjadi pelayan dan hamba bagi yang lain Jika demikian menjadi yang terbesar dan terkemuka Sudara gereja tidak menunjuk pada gedungnya Tetapi menunjuk kepada orang-orang yang telah dipanggil Allah Untuk menjadi saksi keselamatan yang dari Allah Namun sepertinya gereja tidak lagi punya visi yang jelas Kurang bertanggung jawab dalam menjalankan kewajipan Tidak lagi maksimal memberdayakan sesama sebagai bagian tubuh Kristus Tidak lagi menjadi pemimpin seperti yang Tuhan kehendaki Seperti dalam pembacaan kita Yakni pemimpin yang melayani sesama Sudara-sudara kepemimpinan Yesus meneladankan bagi kita Untuk benar-benar melayani dalam ketulusan hati Bukan untuk kepentingan Apalagi untuk mendapatkan sanjungan atau popularitas Pelayanan kasih bagi orang-orang yang menderita Sangat menjadi kepedulian Yesus Ya semoga motivasi pelayanan Yesus Memberi semangat bagi kita Baik sebagai pribadi Maupun sebagai persekutuan umat Untuk benar-benar menjadikannya Sebagai contoh dalam memimpin Dan melayani Demikian firmannya Amin Mari berdoa Tuhan yang baik Kami bersyukur dapat Membaca dan merenungkan firmanmu Kiranya firmanmu engkau meterekan dalam hati kami Agar kami dapat memperlakukan dengan baik Padamu Tuhan kami membawa hidup ini Kami percaya Tuhan bersama dengan kami dalam keluarga kami Untuk anak-anak kami Tuhan terus menjaga mereka Semoga mereka terus bertumbuh dengan sehat Memperoleh pendidikan dan masa depan yang baik Sertai mereka ketika mereka menghadapi Semester Berikanlah hikmat dan kemampuan Juga Kabulkan cita-cita anak-anak kami Tuhan juga bersama dengan kami Dalam segala rencana-rencana yang kami ingin lakukan Biarlah semuanya terjadi dalam kuasa Tuhan Tuhan juga memberkati pekerjaan kami Bahkan damai sejahtera-Mu menjadi milik kami Sebab dimana ada damai Sejahtera Suka cita Kesanalah Tuhan memerintahkan berkat Engkau melindungi kami Tuhan Mengasihi kami ketika kami mengalami pergumulan Sudara-sudara kami yang sakit Sembuhkanlah Sudara-sudara kami dengan beban Karena pekerjaan, pendidikan, sosial, politik Dengan duka, hiburkan Biarlah semua beban hidup kami Tuhan Kuatkan kami melewatinya dalam kasih-Mu Dan juga berikan kelegaan bagi kami Dalam suka cita kami karena pertambahan usia Karena memperoleh berkat-berkat melalui pekerjaan dan pendidikan dan sebagainya Tuhan sempurnakan di setiap suka cita kami Para orang tua kami dalam usia indah Sayangi mereka Agar mereka selalu bersuka cita di dalam Tuhan Sudara-sudara kami yang terus mendengarkan renungan harian ini Jamah mereka Tuhan Semoga mereka semua Akan terus merasakan nikmat karunia dari Tuhan Para pelayan Tuhan Kau berkati Kesetiaan kesabaran Tuhan berikan untuk melayani semua Melayani cumaat-Mu dengan baik Pemimpin-pemimpin kami Tuhan berikan hikmat Untuk memerintah dengan bijaksana Tuntun kami selalu Tuhan Kami selalu percaya hidup kami dalam kuasa Tuhan akan terjamin Dan kami melangkah dengan pasti menjalani hari ini esok dan seterusnya dalam kasih Tuhan Terima kasih Bapak Ini kami yang datang padamu berdoa memohon ampun untuk dosa kami Dan layakkan kami hidup dalam kemurahanmu Karena semuanya kami bawa demi nama Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami Amin Puji nama Tuhan kita boleh merenungkan firmannya dengan baik Biarlah kita semua selalu disegarkan dengan firmannya Tetap teguh, tetap kuat menjalan hidup ini dalam kasih Tuhan Tuhan Yesus dimuliakan Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!